Ada yang masih ingat dengan pemain ini, dia pernah melakukan salah satu gol individu terbaik di Piala Dunia. Pada Piala Dunia 1998 di Perancis, Kamerun bertemu Austria. Sebuah kontratek dari Kamerun di Bapak Kedua menghasilkan sebuah gol indah yang dicetak oleh seorang defender. Pierre Janka melakukan aksi soloran dengan menyusuri sisi gir pertahanan Austria yang menempuh jarak kurang lebih 45 meter. Dimulai dari daerah pertahanannya, lalu melewati garis tengah lapangan sampai ke area kotak penalti lawan. Tidak hanya berlari, Janka juga mengecoh dua pemain Austria. Pertama, ia melewati slidik tackle Wolfgang Filsinger, lalu mengelabui Peter Skotel di kotak penalti dengan nurbelok dan menghentikan laju larinya, sehingga Skotel pun terpleset. Setelah itu, dengan akurat, Janka menendang bola ke pojok kanan gawang melewati jangkaon keeper Michael Konsel. Gol tersebut memiliki nilai lebih karena diciptakan oleh seorang pemain belakang yang melakukan salah satu aksi individual terbaik di Piala Dunia.